Intro Engkau yang layak Untuk kusahaya Engkau yang layak Untuk kusahaya Silahkan untuk kusahaya Shalom Shalom Berkawan yang dikasih Tuhan Saya teringat Kehangatan dari Pak Will ini Tidak berubah dari dulu Senang biasa ingin berkumpul Bahkan dulu berapa kali Ini rumah sekarang udah Totally new Yang dulu yang lama Kita sering berkumpul disini Well time goes Very fast It was I think 3 years ago Ya Pak Will ini Tapi satu hal yang kita tau Pak Will ini Dari dulu gak pernah berubah Wajahnya Semangatnya Wow luar biasa Kita beri kemampuan Buat Buat Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Yang luar kantongnya Pak Untuk itu Kita diberi semangat Semangatnya Seperti Womenessnya Dari-dari Pak Will ini Waduh Udah tidak diragukan lagi Puji Tuhan Puji Tuhan Nah sekarang ada kesempatan Kita mulai berkumpul lagi Pak Will ini I think that is good Untuk kita Betul-betul You know Kita sering melihat medsos Tapi ada satu hal yang penting Selalu banyak dikatakan Nowadays Dengan covid yang ada ini Kita ini kan hidup Kayak di kumpung Ya kan Restriction Kita mau ketemu ini Sudah gak sebebas Seperti dulu Gampang-gampang Begini-begitu That makes our life Difficult Betul Kejiwaan kita Tertekan Ya kan Ini itu Dan lain-lainnya Tetapi Dimana Makanya Sekarang Nesos bilang Mengatakan apa Dimana Apalagi Usia-usia kita Yang sudah mulai Meningkat terus Dengan ada Kesempatan Untuk bertemu Bersuka cita Di dalam Tuhan Itu obat Yang terbaik Kita beritahu Tuhan Terima kasih Tuhan Nah ini Kita manfaatkan Dan kita Siapkan setiap Occasion yang ada Yang apa Nah kita berkumpul Apalagi Dengan kesaksian Dengan sharing Dengan lain-lainnya Bukankah inilah Adalah Apa Kehidupan Yang benar-benar Yang menguatkan Setiap hati pikiran kita Contohnya Kita udah diragukan lagi Ya Pak Willy sendiri itu Kita lihat dari Jati dirinya itu Betul-betul adalah Semangat hidup Yang baik Dan betul-betul Di dalam Apa Lingkungan Kawan-kawan Yang begitu baik Puji Tuhan Ini sedikit Priliun Nah Kesempatan kembali lagi Biarlah kita Sempat Di dalam Kesempatan yang baik Ini kita bisa Sharing Karena segalanya itu Sharing Hirman Tuhan itu adalah Hal yang Sungguh Penting sekali Mungkin saya tidak terkutip disini Tetapi Lukas 2 Ayat 49 Kalau gak salah Itu adalah Waktu Tuhan Yesus Di dalam Usianya masih muda Kenapa Diajak ke Yerusalem Untuk Upacara-upacara Karena Hukum Taurat itu Upacaranya banyak sekali Ritual-ritualnya banyak Nah Setelah itu Pulang Diajak Papa-mamanya Waktu itu Yusuf sama Maria Tau-tau hilang Karena mungkin Jumlah orang yang Banyak sekali disitu Jadi Akhirnya dicari-cari Nah tercatat Di dalam ayat itu Dikata Tiga hari mencari Akhirnya baru Ketemu Ketemunya dimana Gak taunya Tuhan Yesus Dengan tenang Dengan Suka cita Di dalam Bahaya Allah Disitu dikatakan itu Nah Interesting Wordingnya Dikatakan gini Why you look for me Dia Kayak seperti Acu tak acu Dengan apa Dengan Gemesnya Ibunya ini Mungkin udah dicari Dikari Gak tau kemana Nah ini Begitu Ketemu itu Malah ditanya Why you look for me I am busy In my Father's Business Wow Itu jadi gini Jadi kalau kita telusuri Ayat itu Dan beberapa Ayat sebelumnya Kita Menemukan Satu Apa Satu Jawaban yang baik Kenapa Beberapa Ayat sebelumnya itu Dikatakan Dia itu Engage Banyak Question Answer Dengan para Farisi Para Pemimpin Yang betul-betul Getol untuk Menanyakan dia Dan disini Dikatakan Dia sangat Cerdas Untuk Menjawab Ya Pertanyaan Dan sebagainya Yang menyangkut Soal Kebenaran Di rumah Itu Nah Itulah Yang dia sebut I am busy With my Father's Business Nowadays Kita semua Businessmen Disini Kita bukan Yang namanya Full-timer Bagaimana We engage A lot of Business Tetapi Yang dimaksud I am busy With my Father's Business Tidak lain Yaitu Kesibukannya Di dalam Apa Komunikasi Dengan Semuanya Orang-orang Pemimpin Menjawab Tanya-jawab Dan sebagainya Itulah yang dia sebut My Father's Business So Biarlah ini Menjadi Satu Satu Titik Tolak Yang baik Bahwa Kesibukan kita Selain Daily life Kita Sibuk Dengan Business Tetapi Jangan lupa Sewaktu kita Ada kesempatan Pertemuan Itulah Yang diutamakan Apa Manfaatkan Itu Untuk Apa Untuk Sharing Untuk Bicara Well The world Event Medsos Begitu banyak Peperangan Covid Dan sebagainya Untuk Sharing Firman Itu A must Ini adalah Satu Yang paling utama Untuk kita Entering itu Dia punya Kebenaran Deeper And go Deeper And deeper To know him More To know him More No other ways Teman-teman Except Apa Go through His word Nah Inilah Supaya kita Betul-betul Mau Untuk selalu Punya Perlindungan Entusias Untuk bagaimana Mengenal dia Lebih dan lebih Nah Ini sore Saya kok Kepikir-pikir Begini Karena Belakang ini Ada Siri Dengan Mandarin Group Dari GKCNB Punya teman-teman Siri Yaitu Mereka juga ingin Zoom-zoom Discuss Discuss Pick up The point Sekarang Pemperangan Rusia Sama Ukraine Ini Apa Keletak Tuhan Wow Ini pertanyaan Pasti Tibul Di dalam Setiap Pikiran Manusia Karena Betul-betul Ini masalah Besar Karena Kehidupan Kita Merasakan Pengaruhnya Itu Food Supply Terganggu Harga-harga Mulai Naik Dan Semuanya Ini Dan Kita Mungkin Tidak Seberapa Di Eropa Wah Pengaruhnya Luar biasa Ada catatan Yang mengatakan In Germany Dulu Yang Energy Bill Untuk Lestri Punya Bill Misalkan 100 Dollar Today Mereka Dibill 20 Times Higher Bayang It is No longer 100 Tetapi 2000 Itu Betul Mencekam Hidup Mereka Semua Inggris Hampir Hampir Goyang Sampai Boris Johnson Juga Lesser Dan Semuanya Now Come to the point Kenapa Hal ini Terjadi And I put Another Additional Di sini Dikatakan Mengenai Covid Apakah Akhirnya Dikatakan Is Covid Also The Will Of God Or Not Nah Itulah Teman-teman Mari The only Solution Yang kita Perucari Back To The Bible Back To The Bible Segalanya Kita Perlu Kembali Untuk Menungkan Kebaikan Tuhan Dan Apa Si Betul-betul Apa Yang Diceritakan Di dalam Isi Dirmat Tuhan Itu Nah Coba Kita Kita Kembali Ini Terkutip Dari Ayat Matius Matius Bukankah Burung Pipit Dijual Dua Ekor Seduit Namun Seekor Pun Daripadanya Tidak Akan Jatuh Ke Bumi Diluar Kehendap Bapakku Ini Bicara Soal Burung Pipit Worthless Tidak Ada Harganya Itu pun Kita Biarin Saja Terbang Terbang Sendiri Dan Kamu Rambut Kepalamu Pun Terhitung Semuanya In Another He Is Controlling Apa Everything Everything In Aspek Of Our Life Tidak Ada Yang Lain Kalau Tidak Seizin Kehendap Nah Kalau Inggris Lebih 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 Tepat Lagi Yaitu Without His Acknowledgement And Consent Baru Ini Bisa Terjadi Kira Kira Begitu In Another Wad Di Lukas Sama Juga Burung Pipit Dijual Lima Ikrat Dua Duit Sungguh Pendemikian Tidak Seekrat Daripadanya Dilupakan Allah Disini Tipul Kata-kata Dilupakan Disitu Dikatakan Apa Segalanya Menurut Gendaknya Dia Baru Bisa Terjadi Bahkan Rambut Kepalamu Terhitung Semuanya Nah Di dalam Konteks Kita Tahu Ayat Ini Bahwa He Is Really God Cares For Everyone Of Us Everything Bahkan Kita Sudah Dengarkan Kesaksian Dari Pak Willy Bagaimana Di Dalam Up And Down Di Dalam Saya Pernah Mengunjungi Wow Memang Incredible Semuanya Itu All About His Friends So Dan Tadi Dikatakan Pak Willy Apa Itu Dia Tidak Menyebut Kenana Tapi Sekolah Di Bandung Nah I Think That Is The Right Word Untuk Bagaimana Dari Situ Untuk Sungguh Mendapatkan Pelajaran Hal Yang Baik Nah Kembali Kesini Kita Tahu Bahwa He Is God Who Is Controlling In Every Aspect Of Our Life Tidak Ada Yang Tidak Dijin Untuk Hal Kita Kita Tahu Bahwa Yakubus Mengatakan Tidak Ada Disini Tuhan Tidak Mencobain Tetapi Akhirnya Dikatakan Yakubus Satu Dikatakan Apa Segalanya Akhirnya Apa Oleh Karena Dari Keinginan Diri Kita Sendiri So Back to the point Tuhan Tidak Ada Rancangan Yang Jelek Amin Semuanya Rancangan Yang Baik Nah Sama Juga Kalau Kita Urut-urut Beperangan Kayak Covid Itu Semua Adalah Karena Keinginan Sesuatu Secara Politis Amerika Ingin Supaya Berdesak Rusia Sampai Akhirnya Istilahnya Itu Buat Akhirnya Berontak Menyerang Dan sebagainya Inilah Root Of the cause Of this War Ya kan Covid I don't know Maybe Ini Nah Ini Masih In question Apakah Ini Rancangan Amerika Atau Rancangan China Dengan Lek Lek Yang Ada Untuk Membinasakan Untuk Menghapuskan Ini Itu Dan sebagainya So Still In Dispute Tetapi Inilah Yang Masih On Going Seterusnya Dan Seterusnya Nah Dari Situ Kita Tahu Bahwa Tuhan Mengizinkan Tetapi Ini Kosong Deruk Itu adalah Karena Masalah-masalah Dari Umat Manusia Itu Sendiri Tetapi Di Tengah-tengah Kejadian Itu Pasti Ada Sisipan Maksud-maksud Tuhan Yang Baik Omicron Contohnya Dulu Kita Anggapannya Minggu Datang ke gereja Rame-rame Wah Itu Seperti Festif Seperti Apa Mengadakan Perayaan Dan pertemuan Dalam gereja So Hatinya Rasanya Enak Lega Pulang Sudah Kata-kata Justify Bahwa Aku sudah Ke gereja All this kind of Rutinitas Inilah Yang menjadi Satu hal Yang Sudah menjadi Kebiasaan Begitu Apakah Maksud Tuhan Cuma Begitu Saja Ya kan Nah Dengan adanya Omicron No longer Go to the Building So-called Church Tapi Communication In Networking Di dalam Zoom Nah Dari Zoom Itu Sebetulnya Ada Bayinya Juga We have to Learn something From Omicron Karena Dengan Zoom Ini Tembok Tembok Gereja Mungkin Tidak Didirikan Setinggi-tinggi Sebelumnya Karena Antara Satu Dengan Yang Lainnya Pun Juga Bisa Terkomunikasi Dengan Baik Saya Dengan Satu Yang terakhir Bicara You know What Memang Pandemic Ini Cause A lot Of Problem Khususnya Kepada Those Big Churches Karena Biayanya Karena Segala Maintenance Karena Ini Itu Yang Dulu Mereka Ingin Kan Mungkin Quote Unquote Ada Festive Interest Whatever Yang Apa Yang Yang Melaku Sekarang Facing Really A big Problem Dan Dengan Adanya Zoom Ini Katanya Saya Tidak Tau Benar Katanya Reliable Sources Sources Basically Itu 50% Punya Apa Attendance Drop Setelah Belakang Ini Mulai Mulai Gini Tapi Itu Tidak Begitu Banyak Tentunya Persembahannya Pasti Akan Berkurang Nah Dari Situ Kita Tahu Bahwa Kita Kembali To The Real Thing Yang Tuhan Ingin Melalui Kejadian Omikron Bagaimana Cara Kita Berkomunikasi Dengan Tuhan Dengan Baik He Is God He Is The Spirit We Have To Worship In Spirit And Truth Nah Kata Kata Ini Muncul Di Pemikiran Kita Untuk Kita Merenungkan Dengan Baik So All This Kind Of Thing Kita Tahu Di Dalam Segala Hal Ada Akhirnya Tuhan Punya Maksud Yang Baik Di Setiap Rencana Itu Nah Ini Sedikit Mengulas Supaya Kita Tahu Apakah Hal Itu Nah Sebetulnya Bagi Kita No Matter What In Any Instances This Is The Will Of God Yaitu Artinya Apa Kehendak Bapak Yaitu Setiap Orang Melihat Anak Dan Yang Percaya Kepadanya Memperoleh Hidup Yang Kekal Nah Inilah Kehendak Tuhan Supaya Semua Orang Nah Kitalah In What Position In Any Occasion Di Kesempatan Apa Ya Itulah Kita Wartakan Kebaikan Tuhan Itu Supaya Percaya Kepada Anaknya Dan Memperoleh Hidup Yang Kekal Puji Tuhan Jadi Terlepas Dari Ukraine Rusia Minyawa Terlepas Dari Covid That is The ultimate Purpose Bahwa Tuhan Menciptakan Kita Alam Semesta Ini That is The Accept Apa Apa Yang Tuhan Ingin Ket Itu Nah Yang Saya Perlu Highlight Disini Teman Teman Yaitu Jangan Lupa Disini Itu Bukan Finish Up to Kita Wartakan Supaya Orang Percaya Dan Memperoleh Hidup Yang Kekal Top Titik Sama Disitu Disini Dikatakan Ada Dan Dan Ini Menyambung Dua Kalimat Menjadi Satu Dikatakan Aku Membangkitkannya Pada Akhir Jaman And That Is Very Very Important Aspek Untuk Kita To Understand Artinya Apa For Those Who Believe In Christ At That Particular Moment Karena Percayanya Dia Itu Dia Pun Dibangkitkan Menjadi Manusia Yang Hidup Inilah Kata-katanya Ini Akhir Jaman Disini Interesting To Know Tapi Next Time Whatever Kalau Ini Kita Akan Explore Kesana Tetapi Poinnya Adalah Bahwa Message Itu Tuhan Itu Membangkitkan Supaya Kita Kembali Kepada Hidup Tahu Enggak Sedikit Ini Apa Di Luar Apa Yang Tertulis Di Dalam God Punya View For Everyone Yang Di Luar Kristus Pandangan Tuhan Itu Adalah Manusia Mati Mati Kata-kata Alkitab Mengatakan Itu Kita Sangat Bersyukur Kita Berkumpul Sini Semuanya Ini Kita Ini Manusia Yang Hidup Yang Sudah Dihidupkan Kembali Karena Dulu Ketidakpercayaan Kita Sekarang Kita Percayaan Kita Sudah Dihidupkan Bahkan Kalau Kata-kata Yang Tepat Kita Sudah Dibangkitkan Nanti Ada Ayat-ayatnya Supaya Kita Tahu Nah Inilah Dimaksud Tuhan Supaya Kita Memberitakannya Itu Bukan Saja Kebaikan Tuhan Yesus Tetapi Kita Pun Mengatakan Bahwa Bersyukur Bagi Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Yesus Kita Pun Dihidupkan Kembali Nah Inilah Hal-hal Yang Menjadi Apa Ini Maksudnya Kehendak Bapakku Itu Yang Sungguh Sangat Relevan Sekali Untuk Kita Maknai Semua Dengan Baik Supaya Kita Tahu Nah Kembali Tadi Saya Dengar Bicara Soal Duniawi Maupun Rohani Nah Coba Kita Pick up Some Aspect Do you Know Bahwa Kita Di dalam Tuhan Yang Percaya Kristus Our Position Sebetulnya Is No Longer Belong To This World Nah Ayatnya Jelas Sekali Dikatakan Aku Telah Memberi Firman Jadi Waktu Kita Memberitakan Firmanya Kepada Yang Lain Itu Konsepensi Apa Dunia Membenci Mereka Makanya Kadang-kadang Kalau kita Bicara Well Misalkan Contohnya Di dalam Satu Satu Funeral Kita Bersuka Cita Orang-orang Yang Di samping Yang Di luar Kadang-kadang Melihatnya Heran-heran Dan Agak Sedikit I would say Agak Sedikit Sinis Ini Orang Di dalam Perkabungan Kok Wah Aku Bersuka Cita Apalagi Kalau Padarma Tomang Bagaimana Itu Nah Hal Memang Inilah Hal Yang Bisa Timbul Yaitu Bakal Bisa Dibenci Oleh Dunia Ya kan Nah Maka Itu Disini Dikatakan Mereka Bukan Dari Dunia Sama Seperti Aku Bukan Dari Dunia Makanya Kalau Kita Mau Bicara Soal Soal Covid Sebetulnya Kita Harus Extract Diri Kita Sediri Karena Kita Not In That Position Tidak Di dalam Unsur Di dalam Dunia Itu Karena Tuhan Yesus Mengatakan Kita Ini bukan Lagi Dari Dunia Ini Makanya Inilah Yang Yang Kita Fokuskan Di Relationship Kita Dengan Tuhan Itu Kita Harus Tahu Bahwa We Are Really In A Spiritual Real Untuk Berkomunikasi Dengan Tuhan Dengan Baik Dengan Firmanya Untuk Understand More And More On Top Of Setelah Itu Sewaktu Kita Melakukan Kitabnya Daily Job We Are Still Living Under Our Flash Tentunya Ya kan Kita Bekerja Well Fully Under Our Consciousness The Good Consciousness About Christ Kita Melakukan Pekerjaan Kita Tidak Perlu Ragu Ragu Lagi Kita Tahu Bimbingan Tuhan Menyertai Kita Misalkan Teknologi Dunia Ini Talking About Covid Mau Disuntik Misalkan Mau Imune Dengan Infeksi Itu Jangan Ragu Ragu Misalkan Ada Wah Ini Bahaya Kita Nanti Akan Trap Into All This Kind Of Thing I Don't Know If This Kind Of Thing Itu Adalah Correlate Dengan What Is The Truth In The Bible Semuanya Teknologi Yang Baik Dan Semuanya Itu Pun Adalah Apa Dipakai Oleh Tuhan Medical I Think That Is All The Way That We Really Have Carry On Apa Yang Tuhan Pimpin Untuk Oh Kita Go For Vaksin Kita Go For Ini For Itu Itu Tuhan Yang Memimpin Tadi Kan Sudah Dikatakan Everything Is God In Control Gitu Nah Inilah hal Yang Supaya Kita Bisa Membedakan Dengan Baik Karena Sekali Lagi Kita Ini Bukan Dari Dunia Ini Dan Kitalah Harus Tahu Relationship Kita Dengan Tuhan Itu Is Really Different Than What It Is The People Says About Us Aspek Yang Lain Ayat Ini Pun Kita Coba Ketahui Kerajaan Bukan Dari Dunia Ini Sekali Lagi Jika Kerajaan Dari Dunia Ini Pasti Hamba Hambaku Melawan Supaya Aku Jangan Diserahkan Kepada Orang Yahudi Ata Tetapi Kerajaan Bukan Dari Sini Bukan Dari Worthly Just Money Punya Aspek So He Start Talking About Spiritual Realm Yang Betul Betul Yang Mereka Membawa Kita Kedalam Kebenaran Dia Itu Maka Itu Tidak Lain Lukas 17 Mengatakan Gini Pertanyaan Orang Farisi Kerajaan Allah Datangnya Bagaimana Tuhan Yesus Menjawab Kerajaan Allah Tanpa Tanda Tanda Lahiri No Observation Itu Inggris yang Mengatakan Jadi Tidak Bisa Dilihat Because We Talk About Eternal Kalau Kita Bicara Soal Eternal Yang Kekal Itu Selalu In the Spiritual Punya Konteks Karena Flesh Tidak Tidak Berguna Hanya Sementara Ada Ayat Yang Mengatakan Walk By Faith But Not By By Side Side Sesuatu Yang Bisa Dilihat Jasmania According To What Jesus Explained Kerajaannya Pun Tidak Dengan Tanda Tanda Nah Maka Itu Inilah Yang Perlu Kita Renungkan Untuk Kita Resapi Dengan Baik Get All This Kind Of Understanding Right Into Our Life Nah Ayat Bawang Satu Bahkan Mengatakan Tidak Dapat Mengatakan Lihat Ia Ada Disini Ia Ada Disana Sebab Sesungguhnya Kerajaan Allah Apa Ada Di antara Kamu The English Right Is In You In Everyone Of Us Who Already Belief Apa In Christ Nah Inilah Yang Kita Perlu Syukuri Syukuri Dengan Penuh Syukur Betul Karena Apa Hadirannya Dia Kerajaannya Sudah Ada Di Tengah Tengah Kita Keep This Word Yang Betul Betul To Put We Are In The Right Position Bagaimana Establish Kita Have Relationship Dengan Tuhan Kita Next Mengatakan Kalau Memang Begitu So What About His Kingdom Kerajaannya Kayak Apa Rasul Paulus Menjawabkan Lebih Lagi Sebab Kerajaan Allah Bukanlah Soal Makanan Minuman Makanan Minuman Is Talking About Apa Talking Masalah Soal Duniawi Masalah Soal Just Money Is Not About Dikatakan Disini Lebih Daripada Itu Soal Kebenaran Damai Sejahtera Ya Kan Sukacita Apa Oleh Roh Kudus Wow Tuhan Membawakan Kita Kedalam Dia Punya Ke Kekalan Maka Itu Kita Selalu Bersuka Sedap Di Dalam Kebenarannya When We Talk About Kebenaran Is Nothing Else Talking What Siapa Christ Itulah Kerajaan Yang Ada Di Tengah Hidup Kita Ini Mari Kita Ya Puji Syukur Kita Merasakan Tiap Hari Kalau Ada Kesempatan Bukan Aja Komunitas Dan Keluarga Dengan Istri Dengan Anak Ya Bicara Beginilah Supaya Open Up All Mind And To Feel In Each Other Supaya Kita Bertumbuh Bersama Untuk Mengenal Mengerti Lebih Dan Lebih What Is The Real Meaning Of All The Right Understanding His Word Nah Inilah Apa Yang Sudah Dijabatkan Dengan Tuhan Yaitu Mengenai Kebenaran Damai Sejahtera Puji Tuhan Pak Willy Contohnya Saya Lihat Dia terkagung Aku Waktu Wisit Kesaru Waktu Waktu Dalam Lingkup Begitu Sukacita Semangat I Understand Fully Karena God Is Inside Him Amen Puji Tuhan Selaku Dalam Damai Sudah Terkira Sukacita Oleh Kau Kudus Karena Hadiratnya Tuhan Sangat 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 Baik Untuk Itu Untuk Itu Kalau Kita Bukan Belong To This World Kalau Gitu Apa Si Tuhan Itu Rancangannya Kayak Apa Kembali Lagi Kan Apakah Kita Ini Bisa Untung Banyak Apakah Kita Bisa Mendapatkan Ini Mendapatkan Itu Is That The Outlet Purpose Of God Atau Gimana Ternyata Di Balik Segalanya Itu Ada Aspek Yang Sering Kita Niklet Padahal Itu Ada Unsur Unsur Yang Jauh Lebih Penting Yang Jauh Lebih Berharga Dari Apa Yang Perlu Kita Big Out Yang Perlu Kita Ketahui Isi Atau Tujuan Dengan Tuhan Apa Itu Teman-teman Saudara Ketasi Kami Yakin Bahwa Kamu Memiliki Sesuatu Yang Lebih Baik Ya Kan Kita Perlu Sadar Dengan Penuh Ini Yaitu Apa Yang Mengandung Keselamatan Puji Tuhan Saya Kalau Mikirkan Aduh Benar-benar Ini Satu Hal Yang Kita Perlu Syukuri Well For Someone You know May May Know Recently Keponakan Saya Just About One Year God Karena Flag Ada Di Dalam Baru-barunya So 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 Fragile Begitu Sensitive Hidup Manusia Kita Itu Gak Gitu At The Same Time Saya Punya Apa All Soul Pun Juga God At The Same Time Waduh Betul Betul Satu Hal Yang Perlu Kita Tahu Bahwa Apa Tujuan Hidup Itu Bukan Semata Mata Yaitu Jasmania Yang Begini Padahal Bihadis Dia Sudah Memberikan Kita Memiliki Sesuatu Yang Lebih Baik Yaitu Mengandung Keselamatan Nah Yohana Sebelas Ini Yang famous Sudah Dikatakan Akulah Kebangkitan Dan Hidup Yaitu Apa Barang Siapa Percaya Kepadamu Yang Hidup Walaupun Sudah Mati Jadi Artinya Itu Itulah Dia Yang Promis Itulah Dia Punya Guarantee Tuhannya Guarantee Itu Bukan Bukan Misalkan Wah Baiknya Apa Wellness Atau Weltyness Seperti Pak Willy Bukan Begitu Tujuan Tuhan Itu Bukan Begitu Tetapi Yes Dia Mengatakan Akulah Kebangkitan Dan Hidup Barang Siapa Percaya Walaupun Sudah Mati Artinya Apa Kita Kan Kalau Belum Percaya Ini Kan Di Garisnya Di Luar Kehidupan Itu Kita Mati Tetapi Kita Akan Dibangkitkan Itulah Betul Betul Dan Kata Kata Yang Tertulis Itu Untuk Kita Samkan Untuk Kita Simak Baik Baik Dikatakan Ia Ia Akan Hidup Walaupun Sudah Mati The Next Verse Sorry Bahtai Mengatakan Setiap Orang Yang Hidup Dan Yang Percaya Tidak Nah Jadi Setiap Orang Yang Sudah Percaya Karena Sudah Hidup Ya kan Tadi Sudah Dibangkit Apa Tidak Akan Mati Selama Lamanya Ini Implikasinya Apa Teman Teman Renungkan Baik Baik This Is Not The Way We Say Bahwa Oh Iya Memang Aku Sekarang Masih Hidup But One Day I Have To Live This World Saya Harus Melepaskan Sapien Jasmania Daging Ini But One Day Aku Akan Dibangkit Lagi The Correct Understanding About These Words Itu Bukan Begitu Yang Crucial Itu Adalah Makanya Tadi Di Capitalize Yaitu Apa Barang Siapa Yang Percaya At That Particular Moment Full Heartedly Sewaktu Kita Percaya Dia Yaitu Jaminannya Kita Tidak Akan Mati Untuk Selama Lamanya Mati Di Mata Tuhan Itu Apa Relation Manusia Dengan Tuhan Itu Sudah Terkonek Dan Tidak Akan Terputus Lagi Itulah Namanya Mati Tidak Akan Mati Lagi Kita Akan Semuanya Terus Berjalan Di Dalam Kekekalan Walaupun Secara Daging Kita Mungkin Meninggalkan Dunia Ini Tetapi Instantly After That Kita Akan Go to His Eternity Nah Inilah Satu hal Yang Betul-betul So Precious Penting Sekali Untuk Kita Miliki Untuk Kita Ketahui Sekarang Ini We Possess That Kind Of Apa Treasure Yang Unmeasurable Treasure Sudah Bagi Setiap Orang Yang Percaya Yang Sudah Dibilikinya Itu Lebih Lanjut Kalau kita Explore His Word Efesus 1 Terpujilah Allah Dan Bapak Tuhan Kita Yesus Kristus Yang Dalam Kristus Penting Kata-kata Ini Telah Mengaluniakan Apa Kepada Kita Segala Berkat Rohani Inilah Sil Inilah Gerenti Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Jadi Segala Berkat Rohani Kita Sudah Diberikan Sudah Dianugerahkan Sudah Diberikan Kepada Setiap Orang Pertanyaan Sekarang Apa Ini Yang Namanya Berkat Rohani Berkat Namanya Rohani Rohani Means Something Closely Linked To God Himself Oke Secondly Apa Yang Namanya Rohani Sesuatu Yang Tidak Bisa Kita Melihat Dengan Mata Namanya Rohani That Is Keselamatan Can We See True What Is The Salvation Tidak Tau Tapi We Believe Kita Percaya Kita Akan Dibawakan Dalam Eternity Di Dalam Dia Nah Inilah Yang Namanya Rohani Keselamatan Sudah Diberikan Nanti Next Time Atau Kalau kita Mau Explore Banyak Yaitu Apa Kita Sudah Dipindahkan Dari Kegelapan Keterang Nah Seolah Apa Bukan Sesuatu Yang Kita Bisa Lihat Dengan Kasat Mata Padahal Hidup Kita Ini Dulu Dalam Kegelapan Tapi Sekarang Sudah Dipindahkan Kedalam Terang Tadi Dikatakan Kita Ini Dulu Mati Sudah Dibangkitkan Sudah Hidup Ini Pun Tidak Dilihat Dengan Kasat Mata Karena Kita Menganggapnya Loh Saya Dari Dulu Sudah Hidup Sekarang Pun Hidup No Tetapi Di Dalam Ukuran Tuhan That Makes A Very Big Different Karena Dulu Sewaktu Kita Belur Percaya Itu Di Luar Mati Dipandangan Tuhan Dibawa Kedalam Kebangkitan Dan Memperoleh Hidup Itu And So On And So So Many Think Maka Itu Di Dikatakan Segala Berkat Rohan Sudah Diberikan Itulah Yang Menjadi Jaminan Yang Perlu Kita Artikan Memahami Simak Dengan Baik Arti Sesungguh Dari Semuanya Itu Next Continuous Dikatakan Di Dalam Dia Ini Again Ini Di dalam Kristus That is All Keyword Allah Telah Memilih Kita Sebelum Dunia Dijadikan Supaya Kita Kudus Dan Tak Bercacar Di hadapannya Padahal Doa Tadi Katakan Oh Kekudusan Hadir Yes Dan Karena Itu Kita Pun Dijadikannya Apa Kudus It's not Because We do This We do That So That We Sanctify By Ourself By Our Deid Bukan Begitu Tuhan Yang Kudus Yang Menguduskan Kita Ini Maka Itu Kita Bersyukur Begitu Baik Tuhan Itu Yang Melakukan Segalanya Ini Untuk Kita Selama Kita Ada Di Dalam Apa Kristus Nah Inilah Yang Yang Perlu Kita Pegang Dengan Baik Understanding Ini Karena Begini Teman Teman Perjanjian Baru Is No Talking About Karena Aku Karena Ini Itu Baru Gini Baru Gini Itu Agak Old Testament Tetapi New Testament Adalah Perintah Barunya Tuhan Ada Mengatakan Apa Akulah Yang Terlebih Dahulu Mengasih Kamu Supaya Kamu Bisa Saling Mengasihi So Sekarang Sequential Ordernya Beda Kalau Old Testament Memang Dituntut Hukumnya Jangan Begini Jangan Begitu Itu Semua Talking About Our Obligation Kita Yang Menjadi Main Actornya Kalau Film Main Actornya Itu Perjanjian Lama Perjanjian Baru No Long Like This Tuhan Lah Yang Bertindak Tuhan Lah Yang Memberi Tuhan Lah Atas Inisiasi Dia Sendiri Di Atas Kayu Salib Mati Dibangkit Itu Bukan Bukan Kita Yang Suruh Bukan Dia Punya Own Initiation Roma 3 Bahkan Kalau Kita Jabarkan Lebih Ini Lagi Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Mencari Tuhan Yang Mau Dengan Dengan Segalanya Itu Berkomunis Semuanya Dikatakan Disitu Kata-katanya Lebih keras Lagi Semuanya Orang Menyeleweng Wow Kalau kita Baca Roma 3 Tidak Adul Then We Know Who We Am Posisi Kita Kayak Apa Maka Begitu Baik Begitu Maka Itu Tuhan Tuhan Mengatakan Begini Tuhan Is In Full Loving Kindness Tetapi On The Hand Dia Very Strict Also Dia Mengatakan Apa Kalau Engkau Mengikuti Aku What Is The Point Menyangkal Diri Memikul Salib Bukan Salib Tuhan Salib That Is The Point Kita Harus Betul Pegang Baik Baik Saya Tahu Usaha Pengusaha Ini Very Very Energetic That Is Good In The Market Place Kita Perlu Kegiatan Ini Dengan Yang Baik Yes But Jangan Lupa Di Dalam Banyak Hal Itu Tadi Yang Dikatakan He Is In Control He Is Initiating Everything Aspek Itu Maka Itu Tuhan Mengatakan Hey If You Have To Follow Me Menyangkal Dirimu Makanya Saya Wanti Wanti Selalu Di Dalam Segala Tindakan Kita Bukan Lagi Aku 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 No Long Everything Is Only Given Baru Kitalah Memperoleh Segalanya Itu Maka Itulah Supaya Kita Betul Betul Treasury Treasure Ini Kita Betul Maknai Dengan Baik Inilah Kebaikan Tuhan Melebih Dari Segala Galanya Yang Tuhan Berikan Kepada Setiap Kita Ini Nah Maka Itu Di dalam The Very Famous Verse Yang Orang Angkut Angkut Cukup Menangkutkan Karena Bukan Setiap Orang Yang Berseru Tuhan Akan Masuk Kerajaan Surga Karena Apa Yang Melakukan Kehendak Bapakku One of Kehendak Bapakku Adalah Yang Tadi Kita Banyak Cerita Yaitu Apa Supaya Setiap Orang Percaya Kepada Anaknya Memperoleh Hidup Yang Kekal Dan Percaya Bahwa Kita Di dalam Dia Sudah Memperoleh Hidup Ini Yang Penting Supaya Lengkapi Di dalam Aspek Kehendak Bapak Itu Apa Ya Gak Heran Kalau Menurut My Understanding Ini Kalau Di Explore Lebih Banyak Yang Atas Maupun Bawah Itu Ya Karena Menyembuh Bukan Dan Sebagainya Ini Itu Padahal Ayatnya Dikatakan Di Mata Tuhan Dipandeng Apa Jahat Karena Tidak Melakukan Kehendaknya Mungkin That is My Understanding Yang Diberitakan Itu Hanya Sebagian Top Yaitu Apa Memberitakan Supaya Percaya Kepada Anaknya Yes That is Good Supaya Memperoleh Hidup Yang Gekal Tetapi Apakah Kita Sudah Di Dalam Kepenuhannya Dia Dibangkitkan Udah Itu Juga Karena Itulah Merupakan Kelengkapan Di Seluruh Aspek Mengenai Kehendak Bapak Itu Nah Maka Itu Dikatakan Disini Bukan Orang Yang Berseru Gini Gini Tidak Melakukan Kehendak Kalau Hanya Sebagian Saja So That is One Of The Point Yang Perlu Kita Betul Apa Measure Ourself Untuk Introspeksi Diri Kita Bagaimana Untuk Hal Itu Tadi Pak Alex Remind It is Coincident Inilah Apa Yang Memang Mau Disharing Tapi Pak Alex Sudah Wanti Wanti Pesen Apa Tadi Siang Ngomong Ngomongnya Begini Kita Ini Sekarang Masing-masing Sudah Mulai Usianya Mulai Mulai Lanjut Kita Harus Perlu Tahu Persis Bener-bener Mengenai Apa Surga Yaitu Rumah Bapak Itu Gimana Dan Sebagainya Ini Memang Sejak Berapa Hari Yang Lalu Sudah Menjadi Renungan Makanya Tertulis Disini Juga Very Good Thank you Brother Alex Nah Disini Dikatakan Coba The Very Famous Kalau Kita Ke Funeral Kemana-mana Selalu Tidak Terlepas Ayat Ini Diceritakan Yaitu Janganlah Gelisah Hatimu Supaya Menenangkan Semua Fihah Percaya Kepada Allah Percaya Kepadaku Di Rumah Bapakku Banyak Saja First Point Yang Kita Bisa Pickup Adalah Rumahnya Ini Sudah Disediakan Pasti Udah Dikatakan Rumah Di Bapakku Banyak Tempat Jadi Kalau Belut Atau Nanti Nanti Karena Masih Tunggu Timingnya Apa Gimana I Don't Know How To Interpret This Worse Seolah Tuhan Tuh Seperti Punya Proyek Proyek Yang Masih Digali Gali Masih Di Apain Everything Is From Him Anyway Mana Ada Hal Yang Begitu Nah Inilah All This Kind Of Right Understanding Yang Perlu Kita Miliki Jadi Rumahku Ini Banyak Tempat Nah Tinggal Tentulah Aku Tidak Mengatakan Kepadamu Demikian Aku Nah Ini Kinya Aku Pergi Kesitu Untuk Menyediakan Tempat Bagimu Ayat Inilah Yang Banyak Diartikan Bahwa Tuhan Perlu Pergi Ke Satu Tempat Yang Mana We Are Still Waiting For It Maybe That Is What Maybe The Assumption Yang Mana Masih 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 Menunggu Karena Dia Lagi Pergi Ke Satu Tempat Itu Ya Kan So Apabila Aku Telah Pergi Kesitu Dan Telah Menyediakan Tempat Bagimu Aku Akan Datang Kembali Membawa Kamu Ketempat Aku Itu Well Ini Agak Sedikit Misinterpret Di Dalam Indonesianya Let's Let's We Look at The English Rapplet Jadi Ia Telah Menyediakan Kembalimu Ia Akan Datang Kembali And Receive You Kemana Ke Satu Tempat Tidak To Myself To Myself Kepada Diriku Sendiri So Kalau Kita Mau Bluntly Interpret Like That Berarti Apa In Christ Jesus Itulah Yang Dimaksud Jadi Supaya Aku Pick You Up To Myself Nah Sekarang Tinggal Pertanyaannya Yang Dimaksud Ketempat Sono Untuk Menyediakan Itu Maksudnya Apa Coba Kita Lihat Yaitu Di Dalam Beberapa Ayat Yang Sebelumnya Yaitu Terkutip Dari Yohanes 13 Karena Tadi Yohanes 14 Itu Ayat Pertama Jadi Kalau Kita Mau Melihat Ayat Belakang Sebelumnya Itu Pasti Ke Yohanes 13 And For Tidak Ada Pasal Pasalnya Itu Yang Namanya Yohanes Nulis All The Way Sampai From The Beginning Until The End Itu Tidak Ada Ayat Begitu Nah Itulah Kita Harus Tahu Konteks Correlation Yang Apa Yang Menyangkut Ayat Demi Ayat Itu Supaya Jangan Misinterpret Jangan Sampai Contradik Satu Dengan Yang Lain Nah Kalau Kita Lihat Ayat Sebelumnya Isit Dikatakan Petrus Berkata Kepada Yesus Ini Sedikit Supaya Kita Understand Lebih Jelas Tuhan Kemanakah Engkau Pergi Nah Ini Menyangkut Pergi Kemananya Ini Ya kan Yang Tadi Dikatakan Itu Jawab Yesus Ketempat Aku Pergi Engkau Tidak Dapat Mengikuti Aku Sekarang Nah Inilah Yang Perlu Kita Ketahui Dengan Jelas Tuhan Yesus bilang Eh You Mau Ikut No Ways Engkau Akan Mengikuti Aku Nah Kemudiannya Yes You Will Follow Me Like That Itu Artinya Gitu Nah Ini That Is Apa Ayat Yang penting Sekali Tuhan Mengapa Aku Dapat Mengikuti Engkau Sekarang Aku Akan Memberikan Nyawaku Kepadamu Inilah Yang Dimaksud Perginya Ini Purpose Apa Yaitu Apa Memberikan Nyawanya Itu Yaitu Bicara Soal Kematian Yaitu Bicara Soal Kayu Salik Itu That Is Where Apa Connection Satu Dengan Yang 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 Secara Lebih Benar Ya Nyawaku Akan Kau Belikan Bagiku Ini We Know Petrus Sangat Spontaneous Yes Spontaneous Jadi Sangat Energetik Kalau Ada Bapak Dia Go For Very Front And Then You Know Just Yelling And Talking Ini Itu Istilah Kalau Among Our Group Dialah Yang Jago Dia Langsung Ngomong Nyawa Aku Bersedia Memberikan Nyawaku Nah Itulah Arti Sebenarnya Nyawamu Akan Kau Berikan Bagiku Sebelum Ayam Berkokok Engkau Menyanggap Aku Tiga Kali Jadi Ini Koneksinya Kita Tahu Ayam Berkok Bicara Soal Apa Waktu Waktu Ditanggap Karena Yesus Mau Disalipkannya Itu So In Another Words Tuhan Itu Betul Betul Renungkan Bye Bye Dia Ketempat Itu Artinya Ketempat Kayu Salip Karena Karya Keselamatan Itu Hanya Bisa Diberikan Setelah Dia Menyelesaikan Karya Di Bumi Puncak Dari Segala Galanya Yaitu Menyalipkan Dirinya Mati Dan Akhirnya Dibaktikan Kembali Supaya Apa Ini Pintu Surga Istilah Kasarnya Terbuka Bagi Setiap Umat Manusia Yang Percaya Kepada Dia Itulah Ketempat Aku Pergi Kesitu Itu Nah Once Ini Sudah Done Everything Is Widely Open For Everyone To Receive Dia Punya Grace To Receive Dia Punya Goodness Itu Keselamatan Bahkan Dari Dikatakan Segala Berkat Rohani Memang Sudah Disediakan Dan Diberikan Kepada Setiap Kita Puji Tuhan Teman Teman Makanya Supaya Kita Merem Dengan Bahwa Dia Sudah Ready For Everything Ya Kan Kalau Kita Waktunya Selesai Oke Thank You And Then Go For His Eternity And Everything Is Ready Tidak Ada Lagi Yang Dikatakan Nanti Nanti Baru Yang Namanya Kembali Itulah In a Spiritual Punya Sense Bahwa God Is Spirit Nanti Ada Ayatnya Supaya Kita Tahu Konteks Itulah Apa Yang Dianggap Bahwa Dia Mau Pick us Up Itu Tidak Ya Kalau Sudah Selesai Dia Coming Back In His Spirit Untuk Pick us Up And Dia Sekarang Ada Hidup Di Tengah Tengah Hidup Kita Dengan Itu Supaya Kita Menghadapi Hidup Sekarang Ini Zaman Yang Penuh Tantangan Bicara Soal War Soal Covid Praise God Dia In Control Kita Tahu Dan Kita Pegang Dengan Baik Baik Dia Yang Akan All The We Lead Us Kita Tahu Apa Jaminan Dia Tidak Lain Adalah Tadi Yang Sudah Dikatakan Berkat Rohan Itu Menjadi Jaminan All Yang Lain Lain Itu Apa Tambah That Is Correct Maka Itu Setiap Manusia Bisa Beda Beda Panjang Umur Pendek Umur Kaya Miskin Itu Hanya Based On Dia Punya Tambahan Ini Yang Seperti Matthew 6 Etip 33 Itu Tetapi On Top Of That Yang Tuhan Inginkan Seek First Carilah Dahulu Apa Kerajaan Dan Kebenaran Itu Makanya Untuk Ini Sewaktu Kita Patuhi Ini The Next One Yaitu Dia Tambahkan Semuanya Itu Is Absin Ya Kan Ada Orang Bisa Sembuh Ada Orang Tidak Bisa Sembuh We Really Don't Know That Is Really Depend On His Ultimate Aim Tuju Makanya Itulah Differential Among We Ourself Tetapi One Thing We Have To Know Guarantinya Itu Yang Lebih Baiknya Tadi Itu Dikatakan Sudah Return Very Well And Is Ready For Us To Receive Di Dalam Dianya Itu Maka Itu Teman Teman Biar Kita Selalu Tahu Bahwa Itulah Semuanya Yang Dikatakan Itu Untuk Menekankan Benarnya Yang Di Sokol Rumah Bapak Itu Yang Eternal Yang Surga Sokol Surga Yang Kita Kesan Coba Kita Lihat Another Worse Karena Begini Teman Kita Harus Belajar Alkitab Is So Thick Jadi Kita Tidak Bisa Pick up Some Worse Ini Correlation Dengan Yang Lainnya Apa Ini Itu That Will Establish Satu Pemahaman Yang Betul Solid Yang Baik Dan Yang Goncangkan Di Dikoyang Goyang Bagaimana Kita Stand Firm Di Dalam Di Terus Nah One Of These Worse Kalau Kita Lihat Ini Jauh-jauh Sebelumnya Yohanes 2 Sudah Mengatakan Gini Jawa Yesus Rombak Baik Alat Ini Tiga Hari Aku Akan Mendirikan Kembali That's Everyone We Know Ya Yang Dimaksud Lalu Mereka Mengeluh Sendiri 46 Tahun Membangun Baik Suci Tiga Hari Mau Dibangunkan Kembali What Does It Mean It's A Joke Atau Apa Atau Gimana That is Something Very Questionable Ya Kan Nah Maka Itu Diceritakan Lebih Lanjut Tetapi Yang Dimaksud Baik Allah Iyalah Tubuh Nya Sendiri And Again Tuhan Tuhan Punya Intention Baik Allah Nya Itu Dirombak Diganti Yang Fisikal Menjadi Spiritual That is His Own Body His Own Body Tubuhnya Sendiri So We are not Part of it Kita Sekarang Anggota Tubuhnya Praise God Kita Ini Udah Di Dalam Apa Rancangannya Dia Yang Yang Kekalnya Sudah Kita Masuk Kedalam Situ Makanya Kita We A lot Of Community Udah Ngomong We are The body Of Christ Yes That is True Maka Itu Inilah Yang dimaksud Jadi Baik Suci Yang fisiknya Itu Dirobohkan Memang Karena He is Spirit Gak Mau Dilimit Di dalam Ruang Maha Kudus Yang Tahu Kuranya Mungkin Berapa Meter Kali Berapa Meter Top Maka Itu Tiranya Terbelah Dan Akhirnya Disepiat Dari Situ Karena He Is Inilah Perubahan Demi Perubahan Evolve Di dalam Apa yang Tertulis Dalam Bible Yang Perlu Kita Ketahui Dengan Baik Angsal Nah Untuk Menekankan Soal Rumah Baik Allah Itu Yang Nyambungnya Ini Kepada Perdagang Merpati Ini Ayat 16 Sebelumnya 21 Ambil Semua Ini Dari Sini Jangan Kamu Membuat Apa Rumah Bapakku Menjadi Tempat Berjualan Makanya Rumah Bapak Baik Allah Those Are All Refer To The Same To The Identity Punya Poin Rombak Baik Allah No Long Not More Than Ini Adalah Yang Disebut Rumah Bapakku And That Is Correlate Dengan Yohanes 14 Yang Dikatakan Rumah Bapakku Banyak Tempat Nah Inilah Bicara So Akhirnya To Myself Yaitu Tubuhku Sendiri So Everything Is Really In a Good Apa Understanding Untuk Semuanya Itu All And All Teman Teman Biarlah Saya Rindu Ingin Mengajak Setiap Dari Kita Seperti Amsal 25 Mengatakan Apa Kemuliaannya Allah Itu Merahasiakan Sesuatu Kalau kita Read All The Bible Memang Banyak Rahasia-rahasia Yang tertulis Bukan Everything Is Straightforward Seperti Buku Kanak-kanak Kelas Dua Baca Ini Apa Datangnya Kapan Tidak Purposely Tuhan Is Hiding Something In Seeker Makanya Kemuliaan Allah Merahasiakan Sesuatu Ingat Tujuan Tuhan Kepada Kita Kita Ini Apa Coba Bayangin Teman Teman Yaitu Apa Menjadi Followernya It's Not Dia Ingin Kita Menjadi Murid So-called Murid Means Seperti Kita Sitting In A Classroom Belajar And Investigate And To Understand This And To Understand That So That Is The Whole Thing Maka Itu Dia Keep A Lot Of Apa Kerahsiaan Rahsiaan Ini Itu Adalah Menunjukkan Kemuliahnya Dia He Is Not You Know Easy Easy Someone Easy Tapi Dia Adalah Hiding A Lot Of Good Understanding To Dig Out And To Understand And To Know Untuk Menunjukkan Dia Punya Glory Tetapi On The Other Side Dikatakan Disini Yaitu Kemulian Raja 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 Kecil Adalah For Those We Believe We As a Beliver Yaitu Menyelidikinya Tidak Maka Itu Itu Penting Sekali Untuk Kita Sering Sharing Ketemuan Begini Supaya Apa Understand Bukan Bicara Program Program Kita Mau Ini Itu Well What I Mean Focusing Coba Kedalam Firman Supaya Kita Understanding It It Dikatakan itu apa? Kita akan berbuah Our ultimate goal in our spiritual life Apalagi setelah kita menjelang usia-usia ini Apa? Kita perlu berbuah dengan baik Berbuah itu ya apalagi physically No longer seperti dulu Pergi ke tasik apa segala macam Mungkin physically is not possible anymore Jalan berapa jam? 8 jam atau berapa? Ya kan? But yes Tapi di dalam Matius mengatakan Kita berbuah Itu apa? Sewaktu kita mendengarkan firman Dan dikatakan itu Mengerti We understand Seperti contoh punya Apa? Buku yang memang I Ching misal Wah itu kalau kita baca Dengan jen'i-jen'i nya Itu artinya mendalem Nah itulah memang the way kita harus Bisa understand To get Desermen Revelation dari Tuhan Untuk kita mengertikan ini Itu dan sebagainya And that is Apa? We get his Apa? His glory Itulah memang purpose-nya Tuhan disitu Bukan hanya Enak-enak baca Understand And that's it Bukan That is memang Dirancangnya Begitulah istilahnya Untuk kita betul-betul Berjalan itu Makanya tidak lain tadi Saya mengungkapkan Satu yaitu Di dalam lukas dua itu My father business Disitu jelas dikatakan Tuhan Yesus Engage Bisnesnya Dia punya Kebisikannya itu Kerepotannya itu Itu bicara soal Tanya jawab Dengan orang-orang Farisi itu Itulah yang Dia anggap My father business Jadi untuk itulah Supaya Betul-betul Understand Mengenai dia punya Kata-kata itu Terakhir teman-teman Dari situlah Mari kita sama-sama Untuk meyakini Bahwa sampai hari ini Setiap kali mereka Membaca kitab Musa Ada selugum Yang menutupi Hati mereka Kalau bicara soal Kitab Musa Itu Which part of the Bible Inilah apa Perjanjian lama Kitab Musa Ya kan Kalau kitab Musa Kita literally Membaca Tokoh ini Tokoh ini Melakukan ini Melakukan itu Misalkan apa Siapa Isap menanam ini Terus dapat kelimpahan Sekian-sekian ini Diartikan literal Physical Punya meaning Then We lost About the basic Of the understanding Of the Bible Itulah yang perlu kita ketahui Nah Maka itu disini dikatakan Biarlah apa Biarlah kita Berbalik Kepada Tuhan Jadi Focusing kita ini Ke Tuhan Bukannya ke Tokoh ini Tokoh ini Di balik itu Semua itu adalah Wujudnya adalah Galatia mengatakan apa Wujudnya siapa Is Christ Perjanjian lama itu Perjanjian lama itu Hanya apa Bayangan-bayangan Yaitu gambaran Tetapi Wujudnya itu adalah Christ In the center Of our life Di dalam hidup kita Yang perlu kita Understand better Nah Waktu kita Berbalik kepada Tuhan The focus is Kepada Tuhan Which is Christ Christ is the center In order to Understand the whole Word Wow Kita ini terbuka Dengan lebar-lebar Untuk semuanya ini Supaya kita Mengertinya Baik dan lebih baik Nah Sebab Nah disini Dikatakan apa Tuhan Tuhan Adalah Roh Please Who is Tuhan Who is Tuhan Is Jesus Christ All the way Dari perjanjian baru Saat perjanjian lama Selalu dikatakan Tuhan Tuhan Juru selamat Tuhan Yesus That is He himself Itu adalah Roh Jadi Dia mengambil Rupa manusia Untuk melayani 33 tahun Di dalam Bumi ini Tapi Ingat Perkataan pertama Dia dilahirkan Dari Roh Roh kudus Dia punya Aslinya Roh kudus Bukannya kita Membayangkan I don't know Apakah itu benar Gak Gambarannya Dengan Gondrong Ada Brewokan Atau apa Gimana Itu Biarlah kita Singkirkan Kitanya Sekarang Worship The Almighty In Christ Jesus Which is Invisible Which is The Spirit Himself Itu So that is The right Position That we really Have to know Mungkin lain waktu Kalau ada Coba kita Ada Ayatnya Dengan Segala penjelasan Itu Supaya kita Understand Karena Tuhan Itu adalah Roh Kalau ada Roh Kita pun Sudah dimerdekakan Karena Roh Is unlimited Our relationship Is no longer Musti kesini Musti kesono Karena Tuhan Yesus Waktu pesan Dengan Orang Maria Itu mengatakan Apa Jangan kamu ke gunung Jangan kamu ke Yerusalem Tetapi You have to Worship God Our Lord Itu Di dalam Spirit and Truth Nah Itulah Supaya Well Praise our God Bagaimana Untuk Supaya Relationship Kita ini Betul-betul Di dalam Apa Di dalam Jalur yang Baik Jalur yang Baik Itu Yang Menekankan Nah Disini Dikakakan Satu Korintus Adam Yang Akhir Christ Itu Menjadi Jadi Inggrisnya Itu Became Became Itu sesuatu Yang dulunya Lain Tapi Sekarang Sudah Menjadi Ini Menjadi Apa Menjadi Baku Menjadi Bakunya Apa Yaitu Roh Yang Menghidupkan Christ Is now Back to His Original Became Apa Roh Yang Menghidupkan Itu Dua Korintus Ayat 30 Ayat 5 Mengatakan Ujilan Dirimu Sendiri Apakah Engkau Tetap Tegak Di dalam Iman Di dalam Iman Yang Benar Iman Is 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 Talking About Christ Iya Kan Maka Itu Iman Itu Waktu Datang Itu Kristus Datang Makanya Iman Itu Identik Dengan Christ Makanya Disini Dikatakan Supaya Kita Tegak Di dalam Iman Selidih Dibilang Apakah Kamu Yakin Bahwa Apa Christus Yesus Ada Di dalam Dirimu In the Closing Supaya Kita Meyakinin Betul Bahwa He is The Spirit Already Manifested Full Present Into Our Life Into Our Heart Kalau Tidak Disini Dikatakan Sorry Sebab Jika Tidak Memang Kamu Tidak Tahan Luji And The English Interpretation Lebih Lebih Tepat Lagi You Are Disqualified Kalau Kita Ikut Apa Tender Yang Namanya Disqualified Ya Segalanya Ilang Kita Mau Ini Mau Itu Akhirnya Tidak Bisa But Yes Kalau Kita Understand Bahwa Christ Is In Me And Already Done Everything Berkat Rohannya Sudah Lengkap Di Tengah Tengah Hidup Kita Kita Bersyukur Terima Kasih Kepada Tuhan Dan Yes We Are Blessed Very Much In Christ Thank Mari 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 Berdoa Tuhan Yang Kami Sembah Di Dalam Yes Christus Kami Bersyukur Terima Kasih Kehidupanmu Sungguh Mengalir Dengan Beras Di Tengah Tengah Setiap Kami Terima Kasih Tuhan Untuk Kasih Yang Telah Engkau Ungkapkan Yang Telah Engkau Nyatakan Di Tengah Hidup Kami Bersyukur Untuk Kesaksian Dari Rekan Rekan Kami Pak Willy Jack Wijaya Yang Sudah Lama Tak Bertemu Terima Kasih Tuhan Atas Segala Rancangan Yang Indah Memimpin Setiap Langkah Langkah Kami Semua Terima Kasih Setiap Kami Semua Ini Tuhan Memandang Hanya Kepadamu Engkaulah The Only One The Christ You Himself Alone Yang Sudah Mengontrol Everything In This Universe In Our Life Kami Bersyukur Terima Kasih Atas Kebaikan Atas Kekuatan Atas Kehidupan Yang Telah Engkau Nyatakan Dan Ada Di Tengah Hidup Kami Semua Kami Syukuri Terima Kasih Tuhan Yesus Berkati Semua Makanan Jasmani Yang Telah Tersedia Sebagai Semua Kebaikan Yang Boleh Kami Nikmati Bersama Terima Kasih Untuk Semua Pak Willy Dengan Semua Pembantunya Yang Telah Menyediakan Dengan Ibu Dengan Semua Yang Ada Di Rumah Ini Kami Bersyukur Terima Kasih Atas Sukacita Damai Sejahtera Yang Kau Limpahkan Terpuncilah Namamu Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Bersyukur Haleluya Amin Sampai To sit Kami Sampai Kami Sampai